Intro Ada makalah mengatakan Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin Atau sebaliknya Sayyiatul Muqarrabin Hasanatul Abrar Kebaikan orang-orang Abrar adalah Sayyiatul Muqarrabin Keburukannya orang-orang Muqarrabin As-sabikun as-sabikun Ulaikal Muqarrabun Innal Abrara lafi na'im Ada Abrar ada Muqarrabin Aina yasrabu bihal Muqarrabun Orang-orang Muqarrabin itu minumnya langsung dari mata air Kalau orang-orang Abrar Dari gelas Tapi kalau orang-orang Muqarrabin langsung minum dari mata airnya Kedudukannya di surga itu tinggi Seperti diceritakan dalam Al-Quran Ada pun Abrar Abrar ini orang-orang soleh Orang yang banyak taat Contoh misalnya Orang Abrar ini habis sholat isa sholat dua rogaat Itu Abrar Tapi Muqarrabin Dia setelah sholat isa sholat sampai subuh Itu Muqarrabin Sholat sunnah dia sampai subuh Sampai bengkak sampai capek Itu Muqarrabin Orang-orang soleh Abrar Dia sholat Setelah sholat isa Wajib dia sholat dua rogaat Setelah itu selesai Sudah tidur Tapi Muqarrabin Dia luar biasa Makanya dikatakan Hasanatul Abrar Sayatul Muqarrabin Hasanatul Abrar Sayatul Muqarrabin Atau Sayatul Abrar Sayatul Muqarrabin Hasanatul Abrar Keburukan orang-orang soleh Itu Kebaikan orang-orang diatasnya Lebih soleh lagi Contoh misalnya Ini gampangnya begini Gampangnya begini Logikanya begini Ada Misalnya Orang miskin Ditanya orang miskin Misalnya Eko Eko Jomlo Ini Belum kaya Ini contoh Sekedar contoh saja Dia sedekah 10 ribu Atau 100 ribu lah Bagi Eko Wah dasyat Luar biasa Kenapa Eko belum kawin Eko Jomlo Kemudian Belum punya rumah Ya kan 100 ribu Bagi dia itu luar biasa Kenapa Kerja keras Dia 100 ribu Jualan herbal Dia promosi Kesana kesini Ya kan Bolak-balik Kehujanan Kepanasan Untungnya berapa Sekali beli-beli Dalam satu hari Kan begitu 100 ribu Satu hari Kemudian Dia sedekah 100 ribu Ke orang lain Bagi dia ini besar Bagi dia ini besar Ya Bagi dia ini besar Tapi bagi saya Saya 100 ribu Sedekah Itu Aib buat saya Kenapa Saya punya rumah Rumah sendiri Sudah punya istri Ya kan Insya Allah Allah cukupi semuanya Kok saya sedekahnya Sama seperti Eko Bagi saya itu keburukan Aib Saya sedekah 1 juta Jadi 100 ribunya Eko ini Bagi saya Aib Itu contoh Logikanya Seperti itu Ya contoh Logikanya Seperti itu Tukang baso Sedekah 1 ribu Atau 10 ribu Itu dahsyat Bagi dia Tapi orang kaya Ya jangan 10 ribu Itu aib 100 ribu Begitu 100 ribu Contoh lagi misalnya Apa namanya Ada orang minta-minta Satu roti ya Kalau abror Dibagi separoh-separoh Ini abror Ya Kamu separoh Saya separoh Karena saya juga belum makan Tapi muka robin Dibagi semuanya Muka robin Dibagi semuanya Begitu Dia pasrah kepada Allah Itu muka robin Asya Allah Makanya Ketika membaca Ayat Al-Quran Ya Apa itu Fa'asa adamu Rabbahu Fagawa Dan Nabi Adam itu Bermaksiat kepada Allah Dan durhaka Katanya Nabi itu Maksum Tidak bermaksiat Ini kok ada ayat Mengatakan Benar-benar Menyatakan Fa'asa adam Nabi Adam itu Bermaksiat kepada Allah Berarti Tidak masyum Para nabi Kan begitu Berarti Tidak masyum Para nabi Nah Maka Disini Dijawab oleh Ahli tafsir Bahwa Asa disini itu Maknanya Tidak Makna Bermaksiat Tetapi Tetapi Makna Nasia Lupa Atas perintah Allah Lupa Cuma Karena derajatnya Nabi Maka lupa Itu Bagi Nabi Itu adalah Satu kesalahan Lupa Itu satu kesalahan Bagi para Nabi Maka Disilahkan Dengan Asa Asa Ketika Allah Berjanji Mengatakan Ada perjanjian Jangan Makan Buah Dari pohon Ini Fanasia Maka Nabi Adam Melupakan Perintah Allah Itu Makan Daripada Berbuat Maksyat Jadi Para ulama Orang-orang Soleh Semakin Tinggi Derajatnya Itu Semakin Merasakan Ya Perbuatan Sedikit Kesalahan Itu Satu Dosa yang Besar Bagi mereka Itu Yasta'azimuna Sigara Dunum Mereka Ini Menganggap Besar Dosa-dosa Kecil Kalau Kita Menganggap Kecil Dosa-dosa Besar Dosa-dosa